BALAI POM Balai POM di Manukwari Balai POM di Manukwari merupakan unit laksana teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang mengawal pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Papua Barat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai POM di Manukwari didukung oleh 42 orang pegawai ASN yang terdiri dari 50 persen pegawai wanita. Balai POM di Manukwari mengawal pengawasan 832 sarana produksi dan 2024 sarana distribusi yang tersebar di 12 kabupaten, 1 kota, 218 kecamatan, 95 kelurahan, dan 1.878 desa. Cakupan wilayah pengawasan Balai POM di Manukwari setara dengan 80 persen luas Pulau Jawa, yaitu 102.955 km persegi, dengan jumlah populasi penduduk, sejumlah 1.134.068 jiwa. Tidak hanya cakupan wilayah yang luas, dengan keterbatasan moda transportasi dan akses jalan, kondisi pandemi COVID-19 serta perkembangan era digital juga memunculkan tantangan baru terhadap potensi pelanggaran di bidang obat dan makanan pada dunia maya. Tantangan dan hambatan yang dihadapi tidak menyurutkan tekad Balai POM di Manukwari untuk hadir dan bekerja melayani masyarakat agar terbebas dari obat dan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya di Timur Indonesia, Balai POM di Manukwari melakukan tugas pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kesehatan. Selain itu, Balai POM di Manukwari juga melakukan pendampingan terhadap UMKM dan pelaksanaan sertifikasi obat dan makanan. Hal ini merupakan komitmen Balai POM di Manukwari dalam memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Terima kasih. Kepada Balai POM dan startup-nya. Pelayanannya sangat bagus dan murah. Tugas-petugasnya semua sopan santung melayani dengan rendah hati. Jangan ragu. Sebab kalian akan dilayani dengan sangat baik dan sangat murah tanpa ada hubungan-hubungan kalian. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pendegakan hukum di bidang obat dan makanan, Balai POM di Manukwari melakukan tugas penindakan dengan didukung oleh dua orang penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. Pendegakan hukum merupakan upaya untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Dalam membangun sinergi pemerintah pusat dan daerah, telah dilakukan kerjasama dengan lintas sektor di bidang pengawasan obat dan makanan. Di antaranya dengan kepolisian, kejaksaan, dan badan narkotik nasional. Badan narkotik nasional telah membangun kerjasama dalam hal pengujian sampel dan pemusnahan barang bukti dengan memanfaatkan mobil insenerator dari Balai POM di Manukwari. Komitmen yang ditunjukkan oleh PPNS Balai POM di Manukwari dalam mendukung pendegakan hukum telah berhasil memperoleh penghargaan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus sebagai PPNS yang aktif terkait penyidikan perkara di Provinsi Papua Barat di tahun 2021. Balai POM di Manukwari memiliki laboratorium pengujian obat dan makanan dengan dilengkapi dengan peralatan pengujian canggih dan modern serta telah terakreditasi berdasarkan ISO 17025 2017. Terdapat lima laboratorium yang dibedakan berdasarkan komoditas yang diuji yaitu laboratorium obat dan napsa, laboratorium obat tradisional dan suplemen kesehatan, laboratorium kosmetik, laboratorium kimia, pangan, olahan, dan air, serta laboratorium mikrobiologi. Saat ini, sedang dikembangkan laboratorium pengujian berbasis PCR untuk mendukung pengujian COVID-19 di Provinsi Papua Barat yang rencananya akan siap pada tahun 2022. Dalam setahun, sampel yang diuji laboratorium BPOM di Manukwari adalah sebanyak 1.028 sampel rutin dengan 5.867 parameter uji. Selain sampel rutin, laboratorium juga menerima permintaan pengujian sampel pihak ketiga dari stakeholder, pelaku usaha, dan masyarakat. Instrumen laboratorium yang cukup lengkap dan modern menjadikan Balai POM di Manukwari sebagai tempat tujuan belajar mahasiswa Universitas Papua. Pada tahun 2021, BPOM di Manukwari turut mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai tempat magang mahasiswa jurusan kimia dan biologi. Laboratorium tidak hanya menjadi tulang punggung fungsi pengawasan, tetapi dapat memberi nilai lebih dalam mendukung pembangunan SDM unggul terkait obat dan makanan bagi Putra Putri Papua Barat. Beberapa apresiasi telah diberikan dari pihak Universitas Papua terhadap kerjasama yang telah jalin tersebut. Halo, saya Martin Fiemereser Wanggai dari jurusan Biologi Universitas Papua. Saya merupakan salah satu mahasiswa magang di Balai Pomo Manukwari. Selama beberapa bulan kami matang di sini, beberapa hal yang saya dapatkan adalah pengalaman bekerja di lab. Sebelumnya, saya di lab obat dan lab mikro, dan sekarang saya di lab amat. Banyak hal yang saya dapatkan, yaitu di saat di lab obat, saya mendapatkan pembelajaran tentang uji identifikasi, kemudian di lab mikro, uji E.coli dan uji Salmanela, yang sangat penting sekali untuk saya pelajari, untuk penelitian saya nanti. Kemudian sekarang saya ada di Lepangan, yang diajarkan untuk uji pewarnaan dan alat HPLC. Dan menurut saya, saya sangat bersyukur bisa magang di tempat ini. Balai Pomo Manukwari mendukung penerapan sistem pengawasan obat dan makanan terpadu, atau SISPOM, yang melibatkan tiga pilar dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tiga pilar tersebut adalah pemerintah, produsen, dan konsumen atau masyarakat. Masing-masing, terutama pelaku usaha dan konsumen, harus diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan dan pelatihan. Oleh karena itu, fungsi informasi dan komunikasi melakukan upaya penyebaran informasi dan pemberdayaan melibatkan komunitas desa, pasar, sekolah, maupun kepada stakeholder dan masyarakat luas. Pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan masyarakat juga dilakukan dalam rangka pelayanan publik Balai Pomo Manukwari kepada stakeholder dan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi yang benar terkait obat dan makanan. Sebagai budaya responsif, Balai Pomo Manukwari tetap hadir melayani masyarakat dari masa awal pandemi. Pandemi COVID-19 tidak menyebabkan terhentinya pelayanan publik Balai Pomo Manukwari. Pelayanan tatap muka dan online selalu dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada masa awal pandemi, dengan kelangkaan hand sanitizer, laboratorium melakukan pembuatan hand sanitizer yang terstandar untuk dibagikan kepada masyarakat saat kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi, atau KIE, serta kepada stakeholder yang masih menyelenggarakan pelayanan publik selama masa pandemi. Kegiatan KIE pun dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait serba-serbi COVID, agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai di tengah serbuan informasi yang belum tentu benar. Pada tahun 2021, Balai Pomo Manukwari telah berperan dalam mempercepat program vaksinasi massal dengan melakukan kegiatan KIE bersamaan dengan kegiatan vaksinasi massal di kantor BPOM Manukwari dan telah memperoleh apresiasi dari Satgas COVID setempat. Dalam mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, subbagian tata usaha melakukan tugas perencanaan dan keuangan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan perlengkapan dan kerumah tanggaan, pengelolaan kearsipan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 9001-2015. Sehubungan komitmen Balai Kondi Manukwari mewujudkan good governance dan glean governance menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Telah dilakukan pencanangan zona integritas dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan kinerja yang optimal, transparan dan akutabel untuk memberikan pelayanan publik yang terima untuk Indonesia. Reformasi birokrasi, kita bisa! Balai POM di Manukwari telah melakukan berbagai inovasi pada enam area reformasi birokrasi. Area manajemen perubahan, inovasi mentari inspirasi. Milenial Balai POM di Manukwari mencipta dan memberi inspirasi pada perubahan mindset dan culture set. Inovasi Progesi Media publikasi perkembangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Balai POM di Manukwari. Inovasi Fun Friday with RB Senam bersama pegawai Balai POM dilanjutkan materi terkait reformasi birokrasi agar kompak, sehat jiwa raga. Kita harus damping mulai dari awal. Inovasi Pojok Inspirasi Wadah berkreasi terbuka setiap saat ditunjang dengan panggung seni dan sarana olahraga. Inovasi Gelas RB Solusi Go Green Gelas RB Kurangi Plastik Ramah terhadap lingkungan Area Penataan Tata Laksana Inovasi Barcode BISMA Kemudahan pegawai mengakses dokumen SOP berbasis Android. Nah, ini aplikasi BISMA Barcode terintegrasi aplikasi supaya SOP mudah diakses. Area Manajemen SDM Inovasi Rompi Tindis Rompi Tindis dipakai selama seminggu untuk pegawai tiga besar tertinggi paling sering terlambat lebih dari 10 menit dan pulang lebih awal 10 menit dari jadwal. Selain itu, pegawai juga dikenakan denda 50 ribu rupiah. Jika pegawai yang terkena hukuman sampai dengan 3 kali berturut-turut atau dalam setahun terakumulasi terkena 5 kali, maka akan diberikan sanksi lebih berat, yaitu Traktir Makan Siang Pegawai Satu Kantor Inovasi PKPOM atau Pelayanan Beretika POM Penghargaan bagi petugas pelayanan publik yang menerapkan pelayanan dengan kode etik mengetahui alur kebutuhan dari pemohon pelayanan publik dan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan pelayanan publik yang prima kepada pelanggan. Inovasi Inoken Aplikasi yang mengimput manajemen operasional pegawai Balai POM di Manokwari Area Penguatan Akuntabilitas Inovasi I. Sukun Publikasi kinerja secara berkala terupdate setiap bulan Video Tron di lobby untuk menampilkan capaian kinerja Balai POM di Manokwari Inovasi Kade Regen Pemantau Kade Luarsa di Gudang Regen Balai POM di Manokwari melalui form monitoring Kade Luarsa Regen dan media mikrobiologi terupdate setiap hari Area Penguatan Pengawasan Inovasi Sipentol Penderapan protokol kesehatan Melanggar tiga kali Pelanggar menyediakan satu kotak masker dan memakai stiker masker disiplin selama seminggu Inovasi WBS atau Whistleblowing System Reward Reward bagi pegawai yang melaporkan tindakan gratifikasi Memperoleh kenaikan nilai perilaku dalam sasaran kinerja pegawai atau SKP dan piagam penghargaan Inovasi QR Code Pengaduan Masyarakat Scan Barcode yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan Jadi praktis ya Pak? Iya selain praktis juga terjamin keamanan kerahasiaan identitas platformnya Area Pelayanan Publik Inovasi Siaga 247 Customer dapat menghubungi Balai POM di luar jam kerja melalui layanan 24 jam Layanan tetap muka 7 hari dalam seminggu dari hari senin sampai minggu Saya sangat mengapresiasi Balai POM Wanokwari dalam layanan Inovasi 247 di mana saya bisa mendapatkan informasi terkait obat dan makanan setiap saat Sehingga setiap saat saya bisa mendapatkan informasi dan juga berkonsultasi mengenai obat-obatan yang berada di mana kuari Inovasi Jinar One Uji sabu-sabu dari 5 hari menjadi 1 hari dan uji ganja dari 5 hari menjadi 3 hari Pembayaran bisa dilakukan di tempat menggunakan mesin elektronik Reformasi Birokrasi Jika bisa Jika-jika